Mengapa hewan berkembang biak? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Apakah semua cara berkembang biak hewan secara generatif pasti membutuhkan sel telur? Apakah selalu butuh pembuahan sel telur untuk berkembang biak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Umcandra TV Channel Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berkembang biakan hewan secara generatif dan vegetatif Tujuan hewan berkembang biak menghasilkan keturunan dan melestarikan jenisnya Perkembang biakan hewan bisa terjadi secara kawin atau generatif dan tak kawin atau vegetatif Pengertian perkembang biakan generatif pada hewan Perkembang biakan generatif artinya perkembang biakan melalui kawin atau terjadi pembuahan sel telur dari betina oleh sel sperma dari jantan Sel telur yang sudah dibuai sel sperma disebut zikot Zikot tumbuh menjadi embryo Embryo tumbuh menjadi individu baru Perkembang biakan hewan secara generatif ada tiga macam yang pertama adalah ovipar atau bertelur yaitu mengeluarkan telur dari tubuh induknya Embryo tumbuh di dalam telur lalu menetas Contoh hewan yang melakukan perkembang biakan menggunakan cara ovipar ini adalah antara lain kodok, ikan, unggas, penyu, serangga Kemudian vivipar atau melahirkan Embryo tumbuh di dalam rahim dan dikeluarkan Contoh mayoritas mamalia Nah, kenapa saya menyebut mayoritas mamalia? Karena ada mamalia yang bertelur Apakah itu? Yang ketiga adalah ovipipar yaitu artinya bertelur lalu melahirkan Ini maksudnya telur menetas di dalam induk kemudian dilahirkan Contoh hewan yang melakukan perkembang biakan ini adalah ular boa, piton, kadal, ikan pari, dan ikan hiu Cara pembuahan Pembuahan sel telur oleh sel sperma bisa terjadi di dalam tubuh atau internal atau di luar tubuh atau eksternal Pembuahan eksternal contohnya terjadi pada ikan dan kodok Pembuahan internal contohnya pada hewan unggas, reptil, serangga, dan mamalia Untuk lebih jelasnya tentang pembuahan eksternal disini ketika terjadi pembuahan sel telur oleh sel sperma tampak sel telur dikeluarkan dari tubuh betina kemudian si jantan mengeluarkan sel sperma untuk membuainya pun juga pada ikan Nah, kedua hewan ini memiliki cakang telur yang lunak agar sel sperma bisa masuk dengan mudah Berikutnya ini adalah pembuahan internal tampak disini jantan memasukkan sel sperma ke tubuh betina sehingga bisa membuai sel telur yang ada di dalamnya baik itu unggas maupun serangga reptil seperti cicak maupun mamalia seperti kucing Yang berikutnya adalah perkembang biakan hewan secara vegetatif yaitu perkembang biakan secara tidak kawin artinya tidak memerlukan sel telur dibuahi oleh sel sperma tetapi dengan cara yang pertama ada yang menggunakan cara membelah diri ya, membelah dirinya sendiri agar bisa membangbiakan jenisnya contohnya amoba dan paramesium kemudian yang kedua dengan cara tunas artinya bertunas lalu pisah artinya induknya muncul di bagian tubuhnya tunas kecil kemudian dimembesar lalu dia memisahkan diri contohnya yaitu hidra dan anemon laut yang ketiga adalah fragmentasi artinya tiap kali tubuhnya terpotong maka tiap potongan tubuhnya akan menjadi individu baru semakin banyak potongan maka akan semakin banyak individu baru yang dihasilkan contohnya disini adalah cacing pipih dan bintang laut kalian mau gak seperti itu? ini adalah amoba dan paramesium yang mampu melakukan pembelahan diri kemudian dengan cara tunas ini adalah hidra dan anemon laut fragmentasi ini adalah planaria dan bintang laut itu aja yang bisa saya sampaikan semoga video ini bermanfaat jika ini bermanfaat silahkan klik subscribe channel ini sehingga bisa mengikuti video-video menarik lainnya dari Om Chandra TV Channel Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!